Meski pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak, bus jurusan Surabaya Malang ternyata sudah menaikkan tarif hingga 25%. Kenaikan tarif bus kelas ekonomi dan kelas patas itu bahkan telah terjadi sejak 3 minggu lalu saat terjadinya kelangkaan solar. Tarif bus jurusan Surabaya Malang untuk kelas patas di terminal Purabaya Sidoarjo saat ini telah naik antara Rp23.000 hingga Rp20.000. Padahal harga sebelumnya adalah Rp20.000. Demikian pula tarif bus kelas ekonomi untuk tujuan yang sama naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 hingga Rp11.000. Kenaikan tarif bus ini dikeluhkan penumpang apalagi kenaikan mencapai 25%. Padahal ketentuan tarif bus di Jawa Timur sudah diatur batas atas dan batas bawahnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2009. Sesuai peraturan tersebut, tarif batas atas bus jurusan Surabaya Malang sebenarnya malah hanya Rp15.000. Jadi tarif bus patas Surabaya Malang kini mencapai 67% di atas batas atas yang ditentukan Gubernur Jawa Timur. Sementara tarif atas bus kelas ekonomi jurusan yang sama masih berada di batas atas yang ditentukan yakni sebesar Rp11.600.